Rutan kelas 2A Pekalongan menjadi salah satu lokasi TPS khusus. Pada Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 mendatang, pihak rutan kelas 2A Pekalongan memastikan warga binaannya bisa berpartisipasi dalam menyalurkan hak pilihnya. Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2A Pekalongan mengoptimalkan pemberian hak pilih kepada warga binaan pemasyarakatan atau WBP-nya yang memenuhi syarat. Hal ini dilakukan sebagai bagian upaya memastikan setiap warga negara, termasuk yang sedang menjalani masa hukuman, tetap berpartisipasi dalam Pilkada Kota Pekalongan 2024, baik pemilihan Gubernur Jawa Tengah maupun pemilihan Wali Kota Pekalongan pada Rabu 27 November 2024. Kepala Rutan kelas 2A Pekalongan, Sastra Irawan mengungkapkan bahwa pada Pilkada 2024 di Rutan kelas 2A Pekalongan menjadi salah satu lokasi tempat pemungutan suara atau TPS khusus yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pekalongan, selain di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pekalongan. Menurutnya, sesuai dengan daftar pemilih tetap DPT Kota Pekalongan yang ditetapkan pada 18 September 2024 lalu, ada 239 orang warga binaan. Namun, dari jumlah tersebut, ada 72 orang warga binaan yang sudah bebas maupun dipindahkan ke UPT pemasyarakatan lain. Sementara, ada tambahan tahanan baru sebanyak 113 orang. Sastra menambahkan, sesuai dengan teknisnya, ada satu TPS khusus di Rutan kelas 2A Pekalongan yang rencananya akan didirikan di lapangan Rutan setempat. Untuk jam penyaluran hak suara bagi warga binaan juga tidak jauh berbeda dengan warga umum biasanya. Hanya saja, untuk mekanismenya, pihak Rutan masih menunggu arahan dari KPU setempat. Kita pastikan kalau untuk gubernur ya, ini sekitar sejumlah sekian ini, tetapi memang karena untuk yang wali kota sedikit, karena memang dari jumlah warga binaan ini, tidak semuanya juga penduduk ataupun berdomisili dengan KTP, Jawa Tengah, tetapi memang ada beberapa yang di luar provinsi. Tetapi untuk fluktuar ini pasti masih fluktuatif ya, jadi demi kita kita bisa pastikan berapa-berapanya sampai dengan nanti batas akhir penutupan kran itu. Tetapi, apabila kita ada tahanan baru, ataupun penghubungi baru, akan segera kita koordinasikan baik kepada yang bersangkutan kalau memang pun sudah terdaftar di sebagai DPT di tempat lain ataupun di domisili-nya sebelumnya, dan juga dari UPT lain kalau memang berada UPT lain.